Shalom, Roma 12 ayat yang ke-12, bersuka citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kenapa kita harus bersuka cita dalam pengharapan? Karena pengharapan kita di dalam Yesus itu pasti dan sangat kuat. Dan Tuhan Yesus, karena kasihnya kepada kita, dia memberikan nyawanya bagi setiap kita yang mengasihi dia, bagi kita yang percaya. Jadi pengharapan kita di dalam Yesus itu pasti. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Kenapa? Karena Allah turut bekerja dalam segala satu mendatangan kebaikan. Kesesakan yang kita alami saat ini, percayalah bahwa itu untuk menjadi satu kebaikan buat kita. Allah sudah melatih karakter kita menjadi karakter-karakter yang tangguh, karakter yang kuat di dalam Kristus. Dan dikatakan bertekunlah dalam doa. Kenapa kita harus bertekun di dalam doa? Karena dengan bertekun di dalam doa di situ menggambarkan bahwa setiap kita bergantung penuh sama Tuhan. Bergantung penuh pada Tuhan. Bukan apa yang kita miliki, bukan apa yang kita punya. Kenalan atau jabatan tertentu, koneksi tertentu membuat kita kuat atau membuat menjamin kehidupan kita. Tidak. Tapi karena ketika kita terus tekun di dalam doa, Allah menguatkan setiap kita. Bahkan pintu-pintu mujizat, pintu-pintu berkat. Allah sudah bukakan buat setiap kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkat.